Selamat pagi ya, ini orderan yang mau kita kirim untuk Suzuki SX4 ya, jadi ini saya sudah diberikan fotonya, ini adalah Suzuki SX4 ya, crossover kalau gak salah namanya, nah ini ya, benar sekali untuk Anda yang sudah order, kirimkan foto depan mobilnya kiri dengan kanan, kenapa? Karena kita butuh mengkalibrasi ini nih, kalau Anda di kamera atau di video Anda nonton, nah disini itu ada garis pola nih, garis pola ini nih yang saya gambar pakai garis hijau, nah disini ada sudut nah sudut ini yang kita butuh, jadi ini untuk headlamp kanan, nah untuk headlamp yang kiri pun sama, ini pasti ada pola, ada pola nih, nah ini saya gambarkan, nah ini polanya nih ada polanya ini, nah polanya ini yang kita butuh gitu ya, jadi buat Anda kalau yang mobilnya agak-agak aneh gitu ya, kirimkan ya, supaya kita kenapa bisa men-setting, mengkalibrasi dimana titik mentoknya, supaya bukaan sudutnya pas nah kalau yang buat yang gak jelas, ya, yang gak jelas, nah inilah ya, saya sudah sepidolin nih, jadi tiap-tiap mobil itu ada yang namanya beginian nih, garis begini dengan garis begini, mau mobil apapun deh, mau mobil Jepang, Korea, mau mobil India pun ada bro, ya nah bukaan sudut ini kita penting, ya, untuk di lednya di kalibrasi, ya, seperti itu dimana titik mentoknya oke ya, ini untuk SX4 Suzuki X-Over di order adalah satu paket headlamp dengan fog lamp Anda bisa beli fog lampnya saja Anda juga bisa beli headlampnya atau Anda mau beli satu paket pun bisa tidak dipaksa untuk beli satu set ini headlamp dengan fog lamp sesuaikanlah dengan budget Anda Anda bisa beli headlamp dulu Anda bisa beli fog lamp dulu ya, intinya seperti itu jadi tidak perlu Anda beli satu paket langsung ya, karena memang terasa berat jika Anda beli satu paket langsung ya oke, kita akan mereview dulu untuk headlampnya ini adalah headlamp tipe JL55 bohlam H4 55W paling terang belum ada lawan karena bohlam ini memiliki syarat-syarat bohlam baik yang mengikutinya kenapa saya bilang belum ada lawan ya tipe led ini adalah DHP sekali lagi di online atau di di forum-forum banyak sekali orang membahas yang namanya DHP 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 itu bukan merek DHP itu adalah teknologi pendinginan double heat pipe sama seperti mobil Anda VVTI itu bukan merek tetapi itu adalah teknologi bukan katuk kalau di Honda ngomongnya mungkin VTEC di Toyota ngomongnya VVTI itu adalah teknologi sebenarnya sama seperti ngomong kita turbocharger itu bukan merek tetapi itu adalah teknologi untuk meningkatkan tenaga dari mesin menggunakan turbocharger nah sama teknologi pendinginan led ini double heat pipe double heat copper pipe jadi disingkat DHP apa sih itu double heat copper pipe adalah teknologi pendinginan yang menggunakan tabung hampa batang tembaga tabung hampa makanya kenapa disini ditandakan dengan dua buah titik double ada dua kalau cuma satu disebut single kalau ada tiga disebut triple jadi ini menggunakan dua buah heat pipe nah sedangkan kalau teknologi pendinginan ini menggunakan double copper PCB dia tanpa heat pipe masing-masing mempunyai kelemahan masing-masing mempunyai kelebihan hati-hati buat Anda yang membeli di online karena banyak sekali yang menjual barang palsu heat pipe-nya palsu bro dijual dengan harga murah padahal heat pipe itu mahal teknologi heat pipe itu mahal dipakai di laptop biasanya hati-hati palsu kenapa bisa saya bilang palsu karena bukan berupa pipa tetapi berupa batang pejal kalau berupa batang pejal itu palsu itu palsu banyak sekali di online yang menjual palsu kenapa hanya ditunjukkan bulat begitu tetapi bukan kalau ini saya berani jamin original karena kenapa saya sudah pernah bongkar kita pencet dia merupakan seperti pipa paralon tengahnya kopong kalau yang palsu dipencet gak bisa karena kenapa dia pejal oke ya jadi teknologi pendinginan ini DHP nah apa sih bedanya DHP yang saya tawarkan dengan produk-produk di luaran ada yang murah juga ada yang lebih mahal juga macam-macam di luaran nah bedanya dimana satu ini led ya ini led 55 watt real kipasnya sudah versi upgrade ya terdapat logo emboss JL terdapat logo stiker Junki Wenas ini adalah produk dari kita yang sudah versi upgrade ya apa yang di upgrade adalah kipasnya supaya putarannya lebih cepat bohlam ini 55 watt real bohlam ini tidak ngedrop tidak ngedrop tetapi dia bervariabel terhadap suhu lingkungan led ini kita nyalakan di atas meja ini selama 24 jam dia tidak bakal ngedrop tetapi banyak DHP tipe-tipe lain di luaran baru dinyalakan di atas meja itu sudah ngedrop apalagi dipasang di ruangan mesin mobil Anda yang panas tambah ngedrop benar gak karena bergantung dengan suhu lingkungan makin panas dia akan makin turun wattnya suhu ruangan mesin dingin dia akan naik lagi wattnya jadi bervariabel wattnya led ini bervariabel wattnya tetapi dia tidak ngedrop kalau ngedrop sudah turun dia tidak mau naik lagi itu ngedrop namanya banyak tipe DHP di luaran itu ngedrop kenapa karena pendinginannya kurang karena dinyalakan di daerah tropis Indonesia ini tropis jadi maksudnya tropis itu kan suhunya panas terus beda mungkin di daerah-daerah Eropa mungkin yang musimnya dingin atau suhu udaranya cenderung dingin kalau kita di kota besar seperti di Jakarta itu panas terus mau gak mau led ini akan ngedrop nah kita buktikan banyak led DHP kita buktikan kita coba sebelum kita mau jual kita tes banyak DHP lain baru dicoba di atas meja aja ngedrop gimana kita mau pasang di mobil nah makanya saya tidak mau jual makanya ini mempunyai keunggulan baru kita mau jual jadi bolam ini tidak ngedrop tetapi bervariabel terhadap suhu lingkungan syarat ketiga bolam bagus led ini adalah adjustable adjustable ini penting tadi saya sudah bilang sudutnya itu nanti ada titik mentoknya dimana ada yang kita perlu beritahu makanya buat anda yang sudah order pas pemasangan silahkan whatsapp saya 08982693838 akan kita pandu supaya hasilnya lebih maksimal seperti itu nah DHP ini tanpa bayangan gelap jadi led JL55 ini tanpa bayangan gelap banyak led di pasaran yang dijual banyak bayangan gelap jadi kalau ada bayangan gelap itu rugi makin besar bayangan gelap makin rugi led ini tanpa bayangan gelap jadi akan sangat padat di tengah akan sangat padat di tengah karena tanpa bayangan gelap bolam ini juga tidak storing banyak DHP kompetitor merek-merek di luar storing terhadap radio terhadap elektronik makanya kenapa kadang-kadang suka muncul engine check segala macam ini itu bolam ini berpendingin tadi saya sudah jelaskan heat cooper pipe dan kipasnya sudah versi great nah dibandingkan dengan merek-merek kompetitor di luar sana led ini tanpa driver apa sih arti tanpa driver jadi dibalasnya di dalam kenapa led yang menggunakan balas di dalam lebih baik dibandingkan balas di luar karena teknologi pembuatan led ini sudah lebih maju dibandingkan yang masih di luar kenapa kalau di luar disolder manual menggunakan tangan karena komponennya gede-gede sedangkan kalau yang begini komponennya kecil-kecil jadi sudah berupa tangan robot atau komputer yang mengerjakan jadi teknologi pembuatannya lebih baik ya dengan teknologi lebih tinggi ya jadi bukan yang masih jadul ya dan keuntungan lainnya apa sensornya dia lebih cepat untuk merespon dibandingkan yang versi luar ya jadi makanya bolam ini memiliki syarat bolam baik baru kita mau jual ya seperti itu jadi ini adalah bolam 55 watt produk dari Junki Wenas Juragan Lampu yang kita punya ini adalah yang paling terang ya paling terang barang ini bergaransi jika rusak anda silahkan komplain ke kita kita akan tukar baru ya tipe bolam ini adalah JL55 disini terdapat logo emboss JL terdapat logo stiker Junki Wenas dan barang ini bergaransi ya nah kalau untuk fog lampnya ini adalah versi tiga warna ya apa sih maksud dari tiga warna ini adalah bisa putih bisa putih kuning bisa kuning bagaimana cara mengubah warnanya hanya dengan mematikan menyalakan saklar lampu mobil anda saklar fog lamp terutama itu saja ya kenapa anda butuh warna putih putih ini anda bisa pakai pas-pas saat jalanan biasa kering atau anda masuk komplek pakai warna putih putih kuningnya ini anda bisa pakai habis hujan atau aspal basah kuningnya ini anda bisa pakai pas-pas saat hujan atau pas-pas saat kabut jadi bolam ini adalah bolam segala cuaca nah anda membeli satu paket ini merupakan perpaduan yang sangat baik sempurna kalau saya bilang kenapa headlampnya warna putih 6000 kelvin fog lampnya tiga warna putihnya 6000 kelvin putih kuningnya 4300 kelvin kuningnya adalah 3000 kelvin jadi sudah sangat-sangat perfect hujan kabut jalanan basah segala cuaca tinggal jalan ya nah apa sih keunggulan bolam tiga warna yang kita punya dengan produk lain ini merupakan sudah versi upgrade terbaru warnanya silver merah yang versi lama adalah yang warna biru itu banyak masalah di kipas kipas bermasalah tidak tahan air nah yang versi baru ini sudah upgrade ke 37 watt jadi wattnya lebih besar ya led ini juga adjustable anda bisa menaruh chip putih di bawah atau chip kuning di bawah dengan diputar saya merekomendasikan anda menaruh chip kuning di bawah supaya sorotan kuning lebih jauh ya jadi led ini bisa diputar adjustable led ini tanpa driver saya sudah bilang tanpa driver ini sudah versi baru kalau anda sering memperhatikan video youtube saya ini versi baru ya versi baru apa yang baru dari versi yang lama anda bisa tahu ya kalau anda sering nonton dan memperhatikan ini sudah versi terbaru yang 37 ya barang ini original junki wenas judul yang lampu terdapat logo embossed junki wenas di bodi lednya ya tipe led ini adalah JL3 nah produk JL3 dan JL55 ini banyak yang memalsukan ya banyak yang memberikan judul di online dijual bolam JL3 padahal produknya bukan jadi buat anda yang mau beli hati-hati ya yang original terdapat logo embossed junki wenas di bodinya terdapat stiker logo JL ya led ini juga tanpa driver drivernya inside tinggal colok soket saja ini sudah dirajut oleh Nilon bolam ini juga tidak ngedrop dijamin pendinginan light ini double cooper ada heatsink dan kipas kipasnya sudah versi yang lebih cepat dan tahan air ya jadi ini adalah satu paket untuk Suzuki SX4 udah bolam paling terang bro tidak ada lawan ya 55 watt 37 watt 3 warna 1 warna ya oke saya rasa cukup reviewnya harganya juga tidak mahal mahal banget menurut saya ya ada yang menjual lebih mahal ya ini saya bilang sedang-sedang lah ya dan barang ini bergaransi jika rusak anda bisa mulai di Bukalapak Tokopedia Shopee Lazada anda bisa whatsapp saya 0898 269 3838 oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati